Selamat datang di Rai Channel Berita Terkini. Please subscribe, like dan komen. Sinopsis Jodoh Wasiat Bapak F.S.O.D. 646 Senin 9 Juli 2018 pukul 19.45 Waktu Indonesia Bagian Barat Mukana untuk Ibu Irfan dan adiknya Umi sama-sama buta. Kedua anak sedih. Saat sholat bareng, mereka merabamu kena Bu Yuniar, ibu mereka ternyata sudah tambalan. Mereka ingin membelikanmu kena baru untuk Bu Yuniar. Pak Samin ayah mereka yang tukang ojek pemalas menyuruh kedua anak buta itu jualan kerupuk keliling kampung. Bu Yuniar yang biasa menggoyeng kerupuk menegur suaminya. Tapi Pak Samin marah. Dia kesal punya anak dua-duanya buta daripada mereka berdua gak ada gunanya di rumah, mending mereka jualan kerupuk biar dapat uang. Kedua anak buta keliling kampung berjualan kerupuk sambil saling berpegangan tangan. Adam dan Kania terharu dan membeli kerupuk. Kania sedih mendengar kedua anak ingin membelikan ibunya mu kena baru. Itu sebabnya Kania memberi uang lebih. Tapi Pak Samin yang pemalas mengambil semua uang hasil berdagang Irfan dan Umi. Irfan ingin merebut uang malah dihajar Samin. Irfan akhirnya meninggal. Arwah Irfan yang muncul pakai tongkat sering membuat Samin ketakutan. Meski demikian Samin tetap galak pada Umi dan Bu Yuniar. Umi tetap dipaksa jualan kerupuk keliling kampung. Kalau kerupuk masih sisa banyak alias tidak laku, Umi disiksa bapaknya. Tak heran arwah Irfan muncul dan meneror Samin. Samin akhirnya luka sebelah matanya. Ia marah karena Bu Yuniar menegur. Samin masih bisa melihat tapi sudah buta hatinya dibanding anak mereka yang buta. Umi yang jualan kerupuk akhirnya berhasil membelikan Bu Yuniar mu kena dari uang pemberian bopak. Samin kembali mengambil uang hasil anaknya berdagang untuk mengobati matanya yang luka. Arwah Irfan muncul kembali. Samin lari kabur. Samin akhirnya meninggal dengan mata tertusuk ranting pohon yang tajam. Problem solver, Adam dan Kaniya. Adam setuju Kaniya memberi uang lebih untuk Irfan dan adiknya Umi yang berjualan kerupuk. Saat uang Umi juga diambil Samin, Kaniya yang membayarimu kena yang dibelikan untuk Bu Yuniar. Adam senang Umi berhasil membelikanmu kena untuk sang ibu. Tapi karena Samin memarahi Umi, Adam menegur Samin agar tak kasar pada anaknya. Namun Samin tak peduli sehingga diteror arwah Irfan. Samin menemui ajalnya setelah kabur melihat arwah Irfan selalu mendatanginya. Saat pemakaman Samin, Adam dan Kaniya juga membantu penguburannya. Terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe.